Intro Halo good people Kemarin kita udah ngeliat tempat trainingnya Pixar udah gitu kita ke breedernya ngobrol-ngobrol Sekarang seperti jam hijau Adalah hari pertandingannya Pixar Kita liat sekarang Pixar akan bertanding Kita liat persiapannya dia gimana Oke let's go Oke good people Terus si Pixar lagi di grooming-grooming Kita ngobrol-ngobrol sama handlernya juga ada disitu Let's go Ben Hello Bro Ah Bro Ben Kira-kira ini persiapannya udah apa aja yang dilakukan Untuk si Pixar sebelum show Sebelum show biasanya sih kita harus bawa anjingnya Tahu area dulu Udah tau area Terus sekarang alangkah baiknya kalau masuk ring Udah begitu Setelah masuk ring Kalau dia udah terbiasa dengan suara Dan lain-lain Kita pasti grooming Grooming Groomingnya apa aja? Biasanya sih standar-standar aja ya Kita bedakin Terus kasih Kalau ininya hitam kasih lotion Biasa-biasa aja sih Biar bulunya keliatan lebih kembang aja Biasa untuk manusia Tapi untuk anjing kayaknya rada luar biasa Tapi ini gak belum apa-apa kan Kalau dibanding sama anjing-anjing jenis lain Ini bulunya sih belum maksimal sih Dengan kalau mau yang lebih susah grooming itu biasanya Shitsu, Maltese itu lebih Pake hairspray lagi ya? Dicatok lagi Yang ini? Ini lebih simple sih Lebih simple ya Kira-kira untuk bikin mereka gak nervous Ini kan pertama kalinya Pixar Bikin mereka gak nervous apa aja? Biasanya sih kita bikin main dia Main? Ya, main di area ring Dia mencium-cium baunya Udah terbiasa Terus Ya so far sih paling Playful aja Pixar-nya Happy gak? So far saya lihat dia sih Happy-happy Cuman Dia selalu Kalau udah capek udah Udah Gak mau Tidur aja ya? Tidur aja ya Untuk train sih Gue bilang sih Ya so far sih oke Udah 100% Cuman untuk kondisi seperti bulu Ini belum maksimal Oh oke Training? Training udah oke Oke deh Good luck Pixar Kamu ada 4 kali jalan Semoga Ya paling Berapalah nanti kalian menang 1 kek gitu ya Ada 4 kali jalan Oke Pixar You ready? Persaingannya ketat banget Karena banyak banget yang lucu-lucu Dari bulunya Dari posturnya Basically yang dinilai itu Kalau dog show itu Selayaknya anjing itu seperti apa Dari postur tubuhnya harus Sempurna Dari jalannya Bulunya Kalau misalnya emang bulunya Lebet ya emang Dia harus lebet Giginya Kesempurnaan giginya Gak boleh yang ada camah Atau tonggos gitu Kadang-kadang bisa Jadi Disqualified gitu Kita lihat deh Pixar gimana Terang terakhir Belum dipilih siapa pun Tidak menang Ya Pixar-nya gak menang Oke good people Ternyata Pixar gak menang Kalah Tapi gak apa-apa Karena ini emang pertandingan pertamanya Pixar Kita tetap seneng sih Karena ngeliatnya lucu aja gitu kan Walaupun lawan-lawannya banyak yang bagus Tapi Yang penting Kita semua have fun disini Pixar-nya juga Have fun Have fun Karena kelihatan dari Apa namanya Tail waggingnya Kepercayaan dirinya untuk next time-nya Cuman satu katanya PD-nya itu aja Karena dia kurang percaya diri Jadi Masih banyak pertandingan lain Semoga ini jadi pelajaran pertama dia Semoga abis ini dia bisa lagi Semakin Jadi oke Dan Mungkin In the future bisa jadi pemenang Ini benar Dia kalah sedih Oke good people Kita sudah Berakhirlah perjalanannya Si Pixar dari training Sampai ke doksonya Walaupun hari ini dia kalah Dan tidak menang Semoga nanti ada Apa namanya Kesempatan lagi Untuk dia latihan Lebih Get lagi Dan di Dokso berikutnya Semoga dia bisa menang Ini dia lebih sedih Karena kalah It's okay Tuh Tuh Sedih Ya 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 Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Sampai jumpa I've been feeling real